Halo sobatku semuanya, ada kabar baru nih buat kalian semuanya. Di sini saya mendapatkan notif di Play Store bahwa ada aplikasi Face Swap terbaru dan baru saja liris kemarin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Aplikasi ini adalah aplikasi Face Swap foto Android, jadi setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, buat yang sudah pada penasaran, aplikasi apa sih yang bakalan kita bahas kali ini? Yuk langsung saja kira review dan cara menggunakannya. Di sini saya barusan mendapatkan aplikasi Face Swap Foto. Jadi dengan aplikasi ini, kita hanya bermodalkan satu foto wajah kita. Kita sudah bisa membuat sebuah foto yang sangat keren banget. Jadi aplikasi ini, kita sudah disediakan beberapa template gratis dan tentunya berkualitas dan detail. Cuma setiap aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihan. Apalagi aplikasi ini baru saja rilis, pasti kita tidak jauh dari yang namanya bug error dan problem yang lainnya. Tapi di sini saya maklumin, namanya juga baru rilis. Anggap saja video ini adalah review aplikasi. Yuk langsung saja kita lihat aplikasinya. Di sini aplikasi yang kita bahas adalah aplikasi Face Snap A Face Swap Foto. Aplikasi ini sudah tersedia di Playstore. Di sini kita masuk ke Playstore. Di kolom pencarian kita ketik aja Face Snap A Face Swap Foto. Dan untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini jika kalian penasaran mau mencoba aplikasinya, kalian bisa langsung saja install dan pasang di HP kalian. Di sini saya anggap kalian sudah memasangnya. Di sini langsung saja kita keluar dari Playstore. Dan langsung saja kita buka aplikasi Face Snap AI Face Swap Fotonya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita ikutin aja instruksinya ya. Dari tampilannya ini, kayaknya kita disuruh berlangganan jika ingin mendapatkan beberapa fitur dari aplikasi ini. Oke, di sini kita disuruh pilih model awal ya. Bakalan kita gunakan sebagai template yang bakalan kita kombinasikan menggunakan foto wajah kita. Sebagai contoh di sini saya pilih yang nomor 2. Buat kalian benas pilih, mau yang wanita ataupun pria. Oke, langkah selanjutnya kita klik pertukaran wajah gratis. Di sini kita disuruh unggah foto selfie wajah kita. Kita klik izinkan, lalu kita klik lanjutkan untuk memasukkan selfie wajah kita. Di sini kita bisa foto wajah kita secara langsung. Atau juga kita bisa memasukkan foto wajah kita dari galeri HP kita. Setelah kita sudah memasukkan foto wajah, lalu kalian klik yang atas ini, lalu klik yang bawah ini. Sesuai petunjuk. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Apakah wajah kita kedeteksi atau tidak, saran saya kalian unggah foto yang original, jangan yang pakai foto yang filteran. Oke, di sini hasil foto saya sudah berhasil. Di sini langsung saja kita klik next atau klik lanjutkan. Di sini kita tunggu hasilnya sampai selesai. Di tampilan ini kita disuruh berlangganan. Di sini kita abaikan, lalu kita klik tanda silang kiri atas ini. Untuk melihat hasil foto swapnya, kalian klik tanda ikon orang ini. Dan di sini kalian bakal melihat hasil template yang sudah kita swap menggunakan foto wajah kita. Kalian bisa dan bisa langsung kalian unduh. Jika pas di saat kita mengunduh terus dikasih info buat berlangganan dulu, kalian bisa pakai cara dengan main screenshot hasil gambarnya. Dengan cara ini kita sudah berhasil mendapatkan sebuah gambar dengan cara gratis. Cuma perlu diingat, di sini kita hanya akan dikasih stok gratisan swap 3 kali aja. Jadi menurut saya, aplikasi ini tergolong pelit sih. Cuma untuk masalah ini tergantung kalian, mau mencoba atau tidaknya. Nah itu dia mengenai aplikasi Face Swap terbaru kali ini. Berikan komentar kalian di bawah. Dan untuk di sini juga kita dikasih banyak template yang keren banget. Ada pilihan untuk pria dan wanita. Ada juga yang pernikahan dan yang lain-lainnya. Mungkin segini aja dulu untuk pembahasan aplikasi FaceSnap AI Face Swap Foto ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dibantu klik like dan subscribe. Terima kasih.